Wali Kota Syarifasa melakukan sidak di Bandara Sultan Taha. Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden terhadap penghentian penerbangan pesawat komersil terkait larangan mudik tahun 2020. Sabtu 25 April siang, Wali Kota Syarifasa didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridau, lakukan sidak ke Bandara Sultan Taha Jambi. Sidak tersebut dilakukan guna memastikan tidak adanya aktivitas penerbangan pesawat komersil. Tidak adanya aktivitas penerbangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden terkait larangan mudik tahun 2020. Pada sidak tersebut, Wali Kota Fasa melihat langsung kondisi tempat check-in tiket, ruang tunggu hingga lapangan lepas landas pesawat. Wali Kota Fasa juga sempat berkomunikasi langsung dengan beberapa sopir taksi dan UMKM yang masih melakukan aktivitas di sekitar bandara. Wali Kota Fasa mengatakan hasil sidak dipastikan bahwa pada 25 April, kondisi bandara sudah tidak ada aktivitas penerbangan. Penerbangan terakhir pada 24 April dengan jumlah 6 penerbangan dengan sekitar 600 penumpang yang datang. Fasa mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memberikan instruksi untuk tidak mudik di tengah pandemi virus corona. Selaku Ketua Tim Gugus Tugas Kota Jambi, Wali Kota Fasa akan terus melakukan tindakan pencegahan dan penanganan agar virus corona cepat menghilang. Namun pihaknya sendiri masih berharap adanya kewenangan pemerintah untuk mengaktifkan penerbangan cargo agar bisa memesan APD dan sebagainya. Kita melihat memang kondisi bandara saat ini sudah kosong, tidak ada penerbangan sama sekali per tanggal 25 hari ini. Terlahir 24 kemarin masih ada 6 penerbangan dengan kedatangan 460 penumpang yang datang. Tetapi hari ini total kosong sama sekali. Dan kami melihat di round juga ada 4 pesawat round yang kru-nya juga sudah dipulangkan kemarin, tetapi pesawatnya sudah round sampai dengan pengumuman dicabut oleh pemerintah pusat nantinya. Terkait dengan pekerja terdampak virus corona, yakni penonaktifan pekerja di luar manajemen angkasa Pura II, Wali Kota Fasa meminta Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk mendata jumlah pekerja untuk dapat diberikan bantuan sembako bertahap sebagai jaring penggaman sosial.